Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya meski pandemi masih terjadi Kembali bersama saya Tidak Sabri Mita dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 19 Juni 2021 Sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk anda Di antaranya poskota tentu punya preview Piala Eropa 2020 Kali ini Jerman akan bersua Portugal di Allianz Arena pada Sabtu malam Pertemuan kali ini menjadi laga bergensi yang krusial bagi kedua tim Pasalnya Portugal mengincar kemenangan demi memuluskan langkahnya melaju ke babak 16 besar Namun Jerman punya optimistis tinggi untuk bisa melibas Portugal agar menjaga asal lolos ke babak selanjutnya Jangan lewatkan ya laga seru antara Jerman dan Portugal hanya di Piala Eropa 2020 Pada edisi kali ini poskota tentu punya informasi kriminal Kawanan rampok membacok tiga pegawai minimarket di sawangan Depok Puluhan juta rupiah pun raib di gondol Kronologi kejadian bermula saat ketiga pegawai tengah menghitung uang di kasir pada pukul 11 malam Tiba-tiba kawanan rampok masuk dan langsung mengancam para korban Dua korban digiring ke salah satu ruangan lalu dikunci dari luar Sementara satu korban dipaksa membuka berangkas Korban sempat melawan namun pelaku dengan membabi buta membacok korban Dan langsung menguras habis isi berangkas berisi puluhan juta rupiah Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Telah menyiapkan 7.600 petak makam baru untuk jenazah COVID-19 Langkah tersebut sebagai antisipasi melonjaknya kasus virus corona di ibu kota Kepala Pusat Data dan Informasi Pusdatin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Ivan Murcahyo mengatakan Total 7.600 petak makam baru disiapkan di dua TPU Yakni dengan rincian 7.200 petak makam di TPU Rorotan, Jakarta Utara Dan 400 lainnya di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat Adapun selama proses pemakaman, petugas gali kubur juga wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai APD lengkap Nah pemirsa itulah tadi sejual berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!